Selamat datang, selamat bergabung dalam pertemuan kita untuk sesi yang pertama Mata Kuliah Laboratorium Pengantar Akuntansi 1 Nah untuk pembahasan hari ini sebenarnya kita membahas tentang kasus-kasus yang ada Di dalam laboratorium pengantar akuntansi 1 Tetapi saya akan memasukkan teori sedikit sebelum kita bahas tentang persamaan dasar akuntansi Kemudian jurnal Jadi saya akan membahas terlebih dahulu tentang teorinya pengantar akuntansi 1 Nah teman-teman bisa lihat pada tampilan layar laptop, komputer, atau handphone teman-teman Itu pokok bahasan kita tentang pengertian dan prinsip akuntansi Kemudian transaksi keuangan Lalu ada hubungan harta dan sumber harta serta proses-proses di dalam akuntansi Pertama pengertian akuntansi Akuntansi didefinisikan sebagai suatu proses yang meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan Ya di sana kita akan melakukan proses pencatatan ya Dicatat dari dokumen-dokumen yang sudah kita kolek Yaitu dokumen berupa invoice, e-faktur, referensi bank, bank garansi, pemberitahuan impor barang, lalu ada bill of lading Ya packing list dan lain sebagainya Atau surat setoran pajak cukai dan pabean Dan yang nantinya akan kita masukkan ke dalam pencatatan Pencatatannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk jurnal Selanjutnya akan digolongkan Ya digolongkan ke dalam apa? Kedalam buku besar Kita golongkan masing-masing Nanti yang namanya akun kas dalam satu akun tersendiri Yang namanya investasi sementara kita masukkan dalam satu akun tersendiri Lalu ada piutang kita masukkan tersendiri dan utang kita masukkan juga sendiri Ya jadi akan diringkas Kemudian akan dilaporkan Ya dilaporkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk laporan keuangan Nah tadi peringkasannya itu berupa Peringkasannya itu berupa apa? Satu Pertama sudah masuk ke dalam buku besar Lalu kita akan masukkan ke dalam neraca saldo Ya Di dalam neraca saldo ini Kita sudah membawa neraca saldo dari tahun yang sebelumnya ya Tahun lalu Setelah itu kita bawa Neraca saldo ini Kita masukkan dengan jurnal-jurnal yang sudah kita input Selanjutnya adalah Setelah kita masukkan Nantinya kenapa? Kita gunakan jurnal penyesuaian Habis jurnal penyesuaian Baru ada neraca saldo setelah disesuaikan Ya neraca saldo setelah disesuaikan Baru dari sana Kita masukkan ke dalam laporan keuangan Nah laporan keuangan ini terdiri dari tiga Satu ada laporan laba rugi Ada perubahan modal Dan ada neraca Ketiga laporan inilah yang akan kita siapkan Atau dalam artian Seorang akuntan Dia pasti akan menyiapkan ketiga laporan Yang sudah saya sebutkan tadi Sebenarnya ada beberapa laporan lagi Di antaranya ada laporan aruskas Dan juga ada catatan atas laporan keuangan Ya sebagai lengkap Ya seperti itu Ya kemudian Dari sana Setelah diringkas Dilaporkan Dan perlu dilakukan penganalisaan data keuangan Ya disini akan dilakukan analisis Terhadap laporan keuangan tersebut Ya nantinya dianalisa Selanjutnya Kegiatan pencatatan dan penggolongan Merupakan proses yang dilakukan secara rutin Dan berulang kali Setiap terjadi transaksi keuangan Ya jadinya Akan ada kegiatan pencatatan Penggolongan Merupakan proses yang dilakukan secara rutin Dan berulang kali setiap Terjadi transaksi-transaksi keuangan tersebut Ya jadi jangan sampai ada data-data yang tidak tercatat Ya misalnya Contohnya Pak saya lupa pak Karena ternyata invoice-nya itu masih ada di Dan sekarang jadi masih gantung Atau misalnya ada reimbursement Ternyata juga masih gantung Dan belum kita akui Ya jangan sampai terjadi demikian Nah kemudian kita lihat prinsip-prinsip akutansi Disini ada prinsip entitas atau kesatuan usaha Didefinisikan kejadian atau kegiatan keuangan Suatu usaha tidak boleh dicampur dengan kesatuan usaha lain Atau dengan pemiliknya dan sebaliknya Ya ini contohnya kayak gimana sih pak Maksudnya seperti ini Misalnya seorang pemilik perusahaan Dia berencana mengambil uang dari dalam perusahaan sebesar 1 juta rupiah Untuk keperluan pribadi Ya Tadi saya jelaskan pada mata kuliah kita sebelumnya bahwa Yang namanya pengambilan pribadi itu harus dilakukan pencatatan Jangan mentang-mentang karena dia adalah pemilik perusahaan Jadi dia apa? Dia mau seenaknya aja Ya udahlah saya Saya bakalan memilih untuk apa? Saya gak mencatat Saya sebaiknya saya memilih untuk Karena ini adalah perusahaan milik perusahaan orang tua saya Ya lebih baik saya ambil-ambil aja Gak usah dicatat segala Ya ini gak benar Ini namanya menyalahi prinsip entitas atau kesatuan usaha Prinsip entitas itu Tidak boleh diabaikan Menjadi sesuatu hal yang penting Karena kenapa Antara pemilik perusahaan Ya bahwa antara Pemilik perusahaan Dengan Antara pemilik perusahaan Dengan perusahaannya tersendiri Itu tidak diperkenankan untuk Tidak diperkenankan untuk kapal Untuk mencampur adukan Segala pengambilan pribadi Ya contohnya seperti itu Nah kemudian prinsip objektivitas Nah di dalam prinsip objektivitas ini Berkaitan dengan catatan dan laporan akutansi Harus didasarkan pada data yang bisa dipercaya Ya sebagai laporan yang menyajikan Informasi yang tepat dan berguna Ya jadinya Kita gak boleh melakukan pencatatan itu Ah saya catat aja persoalan nanti Bisa dipercaya atau enggak Itu urusan belakangan Ya Nantinya Nantinya tentu kita harus memperhatikan Hal-hal yang ada di dalam Prinsip-prinsip objektivitas ya Catatan dan laporan akutansi ini Harus didasarkan pada data yang harusnya Dibercaya sebagai laporan Yang menyajikan informasi yang tepat dan berguna Kemudian yang ketiga adalah Prinsip kos atau biaya ya Prinsip kos atau biaya ini Harta atau jasa yang dibeli atau diperoleh Harus dicatat atas dasar biaya yang sesungguhnya Ya disini Kita bisa melihat bahwa Prinsip kos atau biaya ini harus dijaga juga ya Bahwa harta atau jasa yang dibeli atau diperoleh harus dicatat sesuai dengan angka yang sebenarnya Misalnya kemarin membeli kendaraan seharga 135 juta rupiah Ya karena kendaraan seharga 135 juta maka dicatat harus sebesar 135 juta rupiah Kita tidak memperbolehkan untuk mencatatnya di bawah harga misalnya jadi 100 juta rupiah Nah ini tidak diperkenankan Kemudian yang berikut transaksi-transaksi keuangan Kegiatan-kegiatan dalam perusahaan seperti menerima setoran dari pemilik Meminjam uang dari luar perusahaan Lalu membeli gedung dan peralatan Membeli bahan baku Membayar gaji Menjual barang Ya menjual barang dan lainnya disebut sebagai transaksi keuangan Jadi setiap transaksi-transaksi keuangan yang mana kita peroleh datanya dari dokumen-dokumen Seperti apa Seperti invoice, faktur pajak dan lain sebagainya yang sudah saya catat tadi Yang sudah saya sampaikan tadi Kemudian dari sana kita akan melakukan pencatatan juga terhadap transaksi-transaksi yang ada Menerima setoran dari pemilik Meminjam uang dari luar perusahaan Membeli gedung dan peralatan Lalu membeli bahan baku Membayar gaji Menjual barang dan lainnya Sejauh memang itu terjadi di dalam lingkup perusahaan tersebut Dan terjadi selama operasional perusahaan berlangsung Ya kemudian kita lanjut Bagian transaksi keuangan Teman-teman bisa lihat di sini ada bagian transaksi keuangan Ya untuk pemilik kreditornya Perusahaan menerima harta berupa kas dari pemilik dan kreditor Kemudian perusahaan mengembalikan harta kepada pemilik dan juga kreditor Kreditor itu siapa sih pak? Kreditor itu investor Ya jadi kalau ada investor meminjamkan dana Meminjamkan uang ke perusahaan Tentu Tentu apa? Si perusahaan ini harus mengembalikan dana tersebut dong Ya Dia harus mengembalikan dana tersebut kepada Investor yang tadi menanamkan Modal kepada perusahaan Kemudian Harta berupa kas Harta berupa kas itu terdiri dari apa saja Satu manajemen mengubah harta kas Menjadi harta lain yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan Lalu produk atau jasa perusahaan dijual kepada konsumen Dan perusahaan menerima harta berupa kas Ya jadi misalnya nih perusahaan menjual jasa Ya jasanya apa pak? Contohnya jasa konstruksi Nah setelah perusahaan menjual jasa konstruksi Tentu akan ada pemasukan ya bagi perusahaan Perusahaan akan mendapatkan dana Lalu dananya tersebut merupakan kas Ya jadi dia menerima harta berupa kas Ya jadi kalau jurnalnya gimana sih pak? Kalau melakukan penjurnalan Jurnalnya adalah kas di debit pada penjualan di kredit Ya kasnya ada di debit pada penjualan di kredit Kok bisa kayak gitu pak? Karena tadi saya sudah bilang Penjualan itu bertambah saldo normalnya di kredit Ya kan? Kalau penjualan bertambah saldo normal di kredit Berarti dari sisi debit dia langsung nerima uang sebesar 100 juta Misalnya 100 jutanya ada di debit Kalau penjualannya secara kredit Baru kita jurnalnya gak pakai kas tapi piutang di debit pada penjualan di kredit Ya piutang di debit 100 juta pada penjualan di kredit sebesar 100 juta Begitu dilunasi nanti jurnalnya adalah kas di debit pada piutang di kredit Nanti dengan sendirinya akan terkoreksi Karena apa? Piutang tadi kan kita udah taruh di debit Sekarang kita buang ke kredit Kasnya ada di debit Sehingga akan bertambah sebesar 100 juta rupiah Ya seperti itu Nah kemudian harta berupa alat produksi Ya harta berupa alat produksi itu apa aja sih pak? Jadi harta ini bisa dikatakan atau disebutkan sebagai harta Kalau dia ada hubungannya dengan operasional perusahaan ya Misalnya beli gedung Gedungnya dipakai untuk pabrik Atau gedungnya itu dipakai dalam rangka sebagai manajemen Sebagai manajemen untuk bekerja di dalam situ Ada staff, ada manager, ada direksi Nah direksi, manager maupun staff-staffnya ini akan bekerja Kemudian mereka ini akan melakukan Atau biasanya dia akan mengerjakan pencatatan di dalam perusahaan Atau si marketing melakukan penjualan Atau si ARD membayar gaji Atau meng-hire atau merekrut karyawan Nah disanalah harta ini harus diakui ya Berarti harta itu atau bangunan tadi dipakai oleh mereka untuk beroperasi Jadi harta berupa alat produksi tadi Berupa gedung pabrik, peralatan atau perlengkapan maupun kendaraan Ya itu adalah harta menurut definisi perusahaan Kemudian produk atau jasa yang dihasilkan itu berupa apa? Berupa hasil produksi, contohnya apa pak? Misalnya perusahaan menghasilkan atau membuat sosis Berarti di dalam sana perusahaan akan ada pengolahan Pengolahan misalnya dari daging menjadi produksinya adalah sosis Nah berarti hasil produksi inilah yang masuk dalam kategori produk atau jasa yang dihasilkan Atau misalnya barang dagangan Barang dagangannya apa pak? Misalnya perusahaan jualan laptop atau komputer Ya berarti laptop atau komputer ini dijadikan sebagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan Tentunya teman-teman bisa melihat perbedaan Oh hasil produksi tadi berupa sosis Oh untuk barang dagangan berupa laptop atau komputer Atau jasa yang diberikan kepada konsumen Contohnya jasa apa pak? Ada jasa pengolahan industri, jasa konstruksi Kemudian ada juga yang namanya jasa outsourcing Jasa pemeliharaan kendaraan atau jasa servis kendaraan Atau yang misalnya juga adalah jasa untuk speedy Atau penyediaan pemasangan internet bagi perusahaan Ya itu juga merupakan masuk dalam kategori jasa yang diberikan kepada konsumen Nah selanjutnya manajemen akan menggunakan alat produksi untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut Yaitu merupakan bagan daripada transaksi keuangan Ya seperti ini Nah kemudian kita lanjutkan Hubungan antara harta dan sumber harta Nah ini tadi saya menyampaikan Berkaitan dengan persamaan dasar akutansi Nah untuk persamaan dasar akutansi Itu adalah harta sama dengan utang plus modal Tadi saya menyampaikan Harta selalu berada di sebelah kiri Utang dan modal berada di sebelah kanan Ya Harta itu selalu bersaldo debit Ya teman-teman harus pahami bahwa Harta selalu bersaldo debit Saldo normalnya debit Maksudnya begitu ya saldo normal debit Kalau kewajiban dan modal Itu dia selalu berada di posisi kiri Atau berada di sisi kredit Berada di sisi kanan atau berada di sisi kredit Jadi artinya gini ya Misalnya kewajiban Perusahaan pinjam Dan dana dari bank 100 juta Misalnya katakan seperti itu Berarti dia bertambah utang kan Nah utang bertambah bukan Taruh di debit Tapi utang bertambah ditaruh di kredit Ya utangnya bertambah selalu berada di Posisinya adalah di sisi kredit Modalnya Juga bertambah selalu berada di sisi kredit Kok modal bertambah ada di kredit pak Nih saya kasih contoh Misalnya perusahaan menyetorkan modal Sebesar 100 juta rupiah Ya modal bertambah sebesar 100 juta rupiah Karena pemilik menyetorkan dana sebesar 100 juta rupiah Jurnalnya kayak gimana pak Kas di debit Pada modal di kredit Sebesar 100 juta rupiah Ya itu maksudnya seperti itu Kas di debit Pada modal di kredit Sebesar 100 juta rupiah Jadi Oh berarti kalau misalnya modal bertambah Selalu berada di kredit Betul Betul sekali Kita gak mungkin menyebut Pak saya mau catat modal Modal sekarang bertambah saldonya di debit Enggak Modal bertambah saldo normal di kredit Atau tadi Pak perusahaan ternyata pinjem uang di bank Utangnya bertambah Utang bertambah saldo normalnya di kredit Jadi saldo Jadi jurnal kita Kas debit Pada utang bank di kredit Ya 100 juta Kasnya debit 100 juta Utang banknya di kredit 100 juta Ya jadi nanti kita akan lihat Menurut persamaan dasar akutansi Saya akan kasih contoh Dalam bentuk soal Ya kita lihat dulu teorinya Nah disini Kita akan melihat transaksi-transaksi perusahaan Akan berpengaruh terhadap jumlah komponen-komponen tersebut Tetapi jumlah harta akan selalu sama dengan jumlah kewajiban dan modal Ingat Harta itu harus sama dengan kewajiban dan modal Saya gak boleh memasukkan harta itu jauh lebih besar daripada kewajiban dan modal Harta selalu sama dengan kewajiban dan modal Jadi kalau tadi saya bilang Saya minjem uang di bank 100 juta Kas di kiri Kas di debitnya bertambah 100 juta Sebelah kiri Sebelah kanannya Hutang bank bertambah sebesar 100 juta Berarti antara harta sama dengan hutang itu harus balance Sama-sama balance Kemudian yang kedua Hubungan ketiga komponen tersebut harus mencerminkan posisi keuangan perusahaan Kok bisa sih Pak mencerminkan posisi keuangan perusahaan? Karena kalau teman-teman lihat disini Harta sama dengan kewajiban plus modal Harta itu ada di dalam meraca Dia ada di sebelah kiri Namanya aktifa Di sebelah kanan Itu namanya pasifa yang terdiri dari kewajiban dan modal Kewajiban di atas modal di bawah Harta di sebelah kiri Kewajiban dan modal ada di sebelah kanan Ya seperti itu Nah kemudian Yang berikutnya Pengaruh transaksi keuangan terhadap pelaporan keuangan Ya ini pengaruhnya Transaksi keuangan tersebut terhadap pelaporan keuangan yang pertama Transaksi yang bersifat menambah modal Akan berdampak pada penambahan kekayaan yang besarnya sama dengan penambahan modal tersebut Demikian juga Sebaliknya Transaksi yang bersifat mengurangi modal Akan berdampak pada pengurangan kekayaan yang besarnya sama dengan pengurangan modal Ya seperti itu Lalu poin yang kedua Transaksi yang bersifat menambah kewajiban Akan berdampak pada penambahan kekayaan Yang besarnya sama dengan penambahan kewajiban tersebut Demikian juga sebaliknya Transaksi yang bersifat mengurangi kewajiban Akan berdampak pada pengurangan kekayaan Yang besarnya sama dengan pengurangan kewajiban Ya jadi tadi ya Kalau utang bertambah Bertambah berarti dia harus menambah di saldo kredit Dia enggak bertambah di saldo debit Atau kita ambil contoh Untuk biaya Biaya bertambah saldo normal selalu ada di debit Biaya itu enggak bertambah ada di kredit ya Ingat Biaya itu selalu bertambah ada di debit Saya ambil contoh misalnya pembayaran gaji karyawan Bayar gaji karyawan Jurnal kita tadi seperti apa Biaya di debit Pada kas di kredit Atau kas atau bank di kredit Ya kan Biayanya nambah selalu ada di debit Makanya saya taruh biaya gaji di debit Kasnya selalu berada di sisi kredit Ya jadi contohnya seperti itu Ya kemudian mekanisme debit kredit Ya mekanisme debit kredit ini Modifikasi persamaan akutansi Ya untuk modifikasi persamaan akutansi Sama dengan Kewajiban plus modal plus pendapatan dikurang biaya Nah ini teman-teman kalau mau mengerjakan Persamaan dasar akutansi Harus pahami dulu nih yang ini nih Oh ternyata harta itu sama dengan kewajiban Plus modal plus pendapatan dikurangi dengan biaya Kemudian untuk mekanisme atau modifikasi yang berikutnya adalah Harta plus biaya sama dengan kewajiban plus modal tambah pendapatan Ya kalau saya senang pakai yang kedua Kenapa Pak pakai yang kedua Karena tadi mau harta bertambah atau biaya bertambah Dia selalu berada di debit Dia nggak bakal pindah ke kredit Harta itu bertambah selalu ada di debit Kewajiban itu modal sama pendapatan selalu bertambah Dia selalu ada di kredit Makanya saya senang pakai rumus yang kedua dibandingkan Yang pertama dalam mengerjakan persamaan dasar akutansi Ini lebih memudahkan buat saya mengerjakan Jadi kalau saya bayar misalnya beli aquagalon untuk biaya rumah tangga kantor Jurnal saya biaya rumah tangga kantor Misalnya beli aquagalon Rp55.000 Biaya rumah tangga kantor taruh di sini sebesar Rp55.000 Langsung saya mengurangi kas sebesar Rp55.000 Ya dengan sendirinya persamaan dasar akutansinya balance Ya kemudian rekening biaya mengikuti pola rekening aktifa Yaitu apabila bertambah dicatat di sebelah kiri di debit Dan apabila berkurang dicatat di sebelah kanan atau di kredit Ya seperti itu Kemudian rekening pendapatan mengikuti pola rekening kewajiban dan ekuitas Yaitu apabila bertambah dicatat di sebelah kanan atau kredit Dan apabila berkurang dicatat di sebelah kiri atau di debit Ini teman-teman harus pahami ini dulu sebelum saya masuk ke dalam kasus Pengerjaan persamaan dasar akutansi Oh saya bisa ya Pak pakai Soalnya harta sama dengan kewajiban plus modal plus pendapatan kurang biaya Bisa pakai itu Atau teman-teman juga bisa nih Harta sama dengan kewajiban plus modal tambah pendapatan kurang biaya Tambah satu lagi kurang pribadi Atau pengambilan pribadi Ya bisa menggunakan dua cara tersebut Ya kemudian Yang berikutnya adalah Rekening pendapatan mengikuti pola rekening kewajiban dan ekuitas Yaitu apa yang ditambah dicatat di sebelah kanan Atau kredit Dan apabila berkurang dicatat di sebelah kiri atau debit Ya seperti itu Nah selanjutnya Mekanisme debit kredit Untuk mekanisme debit kredit rekening Aktiva Atau harta Kewajiban Ekuitas Lalu penghasilan beban atau pribadi Ya apabila kita lihat di sini Apabila bertambah Dicatat di sisi debit Aktiva Atau harta ini bertambah dicatat di sisi debit Kemudian apabila berkurang Dicatat di sisi kredit Saldo pada umumnya selalu berada di sisi debit Ya kemudian untuk kewajiban Kewajiban apabila bertambah dicatat di sisi kredit Apabila berkurang Dicatat di sisi debit Saldo pada umumnya berada di sisi kredit Kemudian untuk ekuitas Apabila bertambah dicatat di sisi kredit Apabila berkurang dicatat di sisi debit Dan saldo pada umumnya berada di sisi kredit Kemudian Ya untuk penghasilan Ya apabila penghasilan itu bertambah Berada di saldo kredit Kemudian apabila penghasilan berkurang Berada di saldo debit Nah sebenarnya kuncinya adalah ini doang Teman-teman tinggal melihat Daripada mekanisme debit kredit Oh ternyata kalau bertambah ada di sini Kalau berkurang ada di sini Lalu saldo normalnya Saya kalau bilang saldo normal berarti berada pada di sini Saldo normal atau saldo pada umumnya berada di debit Kalau harta Kewajiban atau utang saldo normalnya berada di kredit Modal atau ekuitas Saldo normalnya ada di kredit Penghasilan Saldo normalnya ada di kredit Beban atau prive Saldo normalnya ada di debit Ya seperti itu Nah kemudian untuk proses akutansi Ya untuk proses akutansi Teman-teman bisa melihat Proses akutansinya jurnal Kemudian ada posting Lalu ada neraca saldo Lalu ada ayat penyesuaian Atau ayat jurnal penyesuaian Biasa saya sebut dengan AJP Kemudian ada laporan keuangan Dan juga ada ayat penutup Nah masing-masing dari ini Pasti akan kita bahas Mulai dari jurnal Mulai dari postingan buku besar Mulai dari neraca saldo Dan juga ada pada ayat penyesuaian Laporan keuangan Dan juga ayat penutup Ya seperti itu Nah untuk jurnal kita lihat Bagaimana Pak untuk mengerjakan jurnalnya Nah pertama teman-teman harus melihat Jurnal itu merupakan Kegiatan mencatat transaksi-transaksi Keuangan yang terjadi pada perusahaan Ya jurnal itu merupakan Kegiatan mencatat transaksi-transaksi Keuangan yang terjadi pada perusahaan Contohnya adalah Tanggal 1 Januari 2001 Pembelian barang dagangan secara kredit Nilainya adalah 100 ribu rupiah Ya lalu ini apa Pak 1001 sama 2001 Ini yang tadi saya bilang Nomor akun Ada di dalam akun-akun Pada saat mencatat penjurnalan Ya Jadi kayak gini Pembelian barang dagangan secara kredit Barang dagangan 100 ribu Kemudian Kemudian di sisi kreditnya adalah Pihutangnya atau utangnya bertambah Utang-utahanya bertambah di sebelah kredit Jadi jurnal kita secara tidak langsung Akhirnya bertambah Ya kan Pembelian barang dagangan Berarti jurnalnya Pembelian di debit Atau barang dagangan di debit 100 ribu Utang usaha di kredit sebesar 100 ribu rupiah Ya kan Untuk barang dagangan Nomor akunnya 1001 Untuk kas Berkurangnya adalah 2001 Ya selanjutnya kita lanjutkan Untuk pembayaran Pembayaran utang atas pembelian barang dagangan Ya Pembayaran utang atas pembelian barang dagangan Tinggal kita balik jurnal kita yang tadi Ya Nah untuk Mencatat pembayaran utang atas pembelian barang dagangan Ya teman-teman bisa melihat Hutangnya tadi kan kita udah munculin di tanggal 1 Januari ya Utang kan tadi saya udah taruh di kredit Utang usaha di kredit sebesar 100 ribu Sekarang saya balik utang usaha Utang usahanya saya taruh di debit Utang usaha di debit 100 ribu Pada kas di kredit 100 ribu Berarti artinya apa Utang yang tadi saya catat tanggal 1 Januari Sudah dihapuskan ya enggak Karena sudah saya lunasi di tanggal 5 Januari Ya jadi jurnal yang pertama tadi barang dagangan pada utang usaha Sekarang utang usaha pada kas Utang usaha pada kas menjadi sebesar 100 ribu rupiah Kemudian di tanggal 10 Januari penjualan barang dagangan secara tunai Ya jurnal kita adalah kasnya di debit pada penjualan di kredit Ya jurnal kita adalah kas di debit sebesar 500 ribu rupiah Kemudian kas di kredit sebesar 500 ribu rupiah Kas di debit 500 ribu rupiah Pada penjualan di kredit 500 ribu Ya cara jurnalnya begitu Lalu tanggal 30 Januari 2001 Pembayaran gaji karyawan Biaya gaji di debit 5 ribu Di biaya gaji sebesar 300 ribu Pada kas di kredit 300 ribu Ya saya langsung contohin Dengan mengerjakan langsung di Excel ya Supaya teman-teman tahu Ya ini contohnya Ya supaya teman-teman Mendapatkan gambaran berkaitan dengan pengerjaan Kasus dalam persamaan dasar akutansi Ya Untuk persamaan dasar akutansi itu Oke saya masukkan disini Harta Sama dengan utang Ditambah Ditambah dengan modal Ya ini saya besarkan dulu Angkanya ya supaya lebih besar Nah ini ya Harta sama dengan utang plus modal Harta sama dengan utang plus modal Nah sekarang saya akan mengerjakan Kasus yang pertama Pembelian barang dagangan secara kredit Senilai 100 ribu rupiah Dengan nomor akun 1001 dan 2001 Ya sekarang saya abaikan dulu Nomor akunnya Saya langsung mencatat penjurnalannya ya Tanggal 1 Januari Ini adalah tanggal 1 Januari Berarti hartanya bertambah ya Barang dagangan bertambah 100 ribu Ini saya kasih disini keterangan Keterangan barang dagangan Barang dagangannya disini Hartanya sebesar berapa 100 ribu rupiah Kemudian Habis itu Hutang usaha bertambah Hutang usaha bertambah 100 ribu rupiah Berarti saya dalam persamaan dasar akutansi Ini saya kasih judul ya Persamaan dasar akutansi Supaya teman-teman bisa memahami Nah untuk barang dagangan 100 ribu bertambah harta Kemudian hutang usaha di kredit 100 ribu Saldo normalnya Saldo nya adalah harus 1 Januari barang dagangan 100 ribu Saldo 100 ribu Menjadi kurang 100 ribu Jadi disini terkoreksi dengan sendirinya Jadi Kemudian Ini saya simpan dulu Supaya kita kerjakan Dalam menjelaskan Persamaan dasar akutansi Untuk Pengantar akutansi Format persamaan Dasar akutansi Step akutansi ya Nah ini saya masukkan disini Nah jadi untuk kasus yang pertama Pembelian barang dagangan secara kredit Senilai 100 ribu Referensinya 1001 2001 Debit 100 ribu Kredit 100 ribu Oke kita pakai referensinya Insert Ref Kemudian Hutang itu Karena barang dagangan Saya pakai 1001 1001 Kemudian untuk hutang Adalah 2001 Ya hutang 2001 Sebesar 100 ribu Sehingga saldonya adalah 0 Ini saya pindahkan sedikit Oke Ya Nah selanjutnya Tanggal 5 Januari Hutang atas pembelian barang dagangan Tadi saya bilang Hutang usaha kan kita ada disini ya Sorry Dia ada di posisi kredit Ini debit Ini adalah debit Saya taruh begini ya Biar teman-teman saya tahu Ini ada di debit Barang dagangan Hutang usahanya ada di kredit 100 ribu Sekarang tanggal 5 Januari Pembayaran utang atas pembelian barang dagangan Hutang tadi saya sudah taruh disini kan Sekarang saya taruh di debit Karena dia mau Dibayar Utang mau dibayar Kita pindahin ke debit Ini debit Ini saya pindahin 5 Januari Oke Tadi nomor akunnya yang sudah saya pakai 2001 Untuk utang usaha ya Utang usaha saya pindahin disini Kemudian disini kasnya saya pakai adalah Seribu Ini adalah kas Nah ini kas seribu Kas ini ada di mana? Ada di kredit pak Oke Ini harus ada di kredit kasnya Ya utang usahanya tadi kita sudah Beli barang 100 ribu Utang usahanya langsung lunas 100 ribu Sorry 100 ribu Ya kalau utang kan saldo normalnya kredit ya Makanya dia ada di sebelah kanan Ini kartanya di sebelah kiri Itu berada di posisi debit Teman-teman harus bisa membedakan disini adalah kiri Ini saya kasih satu sisi lagi Nah ini ada Kiri dalam kurung debit Yang ini adalah kanan Dalam Kurung kredit Nah jadi teman-teman bisa melihat nih perbedaannya disini Ini saya delete dulu Tanggal referensi ya Nah Jadi utang usahanya sudah dibayarkan 100 ribu Tapi kas berkurang 100 ribu ya Jadi saya harus buang disini kas 100 ribu Ya Tadi utangnya nambah 100 ribu Sekarang utangnya berkurang 100 ribu Oke ya berarti ya Disini saya harus balance loh No Saya harus seimbang disini balance Kemudian yang kedua Tanggal 10 Januari penjualan barang dagangan secara tunai Kita masukkan dulu tanggalnya 10 Januari 10 Januari Kemudian penjualan barang dagangan secara tunai Tadi penjualan barang Nomor akunya adalah 4 ribu Teman-teman taruh disini Di mana? Di kiri Sorry di kanan Kanan itu adalah Kredit Penjualan bertambah saldo normal di kredit Penjualan bertambah saldo normal kredit Berarti kas saya bertambah di saldo Ada di debit Nah ini sebesar berapa Kayaknya 500 ribu rupiah penjualan Berarti ini dengan sendirinya 500 kurang 100 channel ya Nah kemudian transaksi berikut Pembayaran gaji karyawan tanggal 30 Januari Teman-teman tinggal masukkan disini 30 Januari Sorry tadi kas saya belum masukkan nih Kasnya itu disini nomor kas Kas itu nomor akunnya ada 1.001 Oke Sekarang pembayaran gaji adalah biaya gaji pada kas Biaya gajinya adalah 5.000 Kasnya adalah 1.000 Nah ini biaya gaji Biaya gaji selalu saya bilang ya Dia selalu berada di debit Terus kasnya berada di kredit Nah ini adalah 300.000 rupiah Gaji di debit Berkas di kredit 300.000 Oke ya Kurang lebih ini baru saya kasih contoh Untuk penjurnalan kita sampai tanggal 30 Januari Semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran ya Berkaitan dengan pengerjaan ini Pak misalnya saya mau melakukan penyetoran modal pak Dari pemilik perusahaan Oke teman-teman tinggal masukkan misalnya tanggalnya 30 Januari Ada penyetoran modal Berarti kas bertambah di debit Ada modal di kredit Kas di debit Ada modal di kredit Contohnya seperti ini Nah misalnya sebesar 1 juta Jadi untuk pengerjaannya kayak gini dia Kas bertambah 1 juta Modal bertambah 1 juta Saya taruh di modal ya Jangan lupa teman-teman taruhnya di kolom modal Jangan sampai Nah kasnya nambah di harta Kasnya nambah ya dari sisi harta ya Tapi modalnya bertambah juga nih Modal bertambah di sisi kredit Jadi kas bertambah debit Pada modal di kredit Kurang lebih seperti itu Nanti untuk pengerjaan persamaan dasar akutansi Nanti setelah ini kita akan masuk Dalam rangka mengerjakan persamaan dasar akutansinya Oke demikian untuk perkulian kita Ya untuk hari ini Mata kuliah laboratorium pengantar akutansi 1 Teman-teman tetap semangat Walaupun di masa pandemi COVID-19 Kita ketemu lagi minggu depan Tetap jaga kesehatan Gunakan masker Gunakan hand sanitizer Terima kasih semuanya Sampai jumpa Sampai jumpa